Intro Hai, kamu sebagai pekerja mungkin pernah ngalamin yang namanya mumet karena meja kamu sekitar kamu berantakan ya mungkin karena salah satunya CPU keluar-keluar kabelnya terus kesenggol sama kaki wah jadi masalah baru untuk kita semua nah ini mungkin untuk kamu yang sedang menggunakan CPU dan melihat kabel-kabelnya udah mulai keluar kayaknya kamu harus mengganti casenya jadi gak perlu mengganti keseluruhan CPU-nya kebetulan nih hari ini aku dapat kiriman case dari Aula yaitu seris Valkas VC01 dan juga 02 penasaran seperti apa detailnya? let's go into the detail Intro Nah, untuk case CPU Valkas VC series ini ini bisa jadi solusi banget untuk para entrepreneur yang pengen mejanya dan sekitarnya terlihat lebih rapi dan CPU-nya terproteksi dengan baik Intro Nah, untuk case VC01 dan juga VC02 ini masing-masing dilengkapi dengan case power supply 500W dan juga RGB fan 180mm untuk desainnya sendiri VZ01 bagian depannya terdapat lubang-lubang segitiga kecil sekaligus menjadi lubang sirkulasi udara ditambah dengan bagian kanannya terdapat lubang sirkulasi udara berbentuk kotak hingga bagian belakangnya sedangkan untuk VC02 pada bagian depan sekilas motifnya seperti metallic wood panel kalau dipegang itu berasa sedikit ada tekstur-teksturnya dia bergaris-garis kecil dan tidak memiliki lubang di bagian depan kecuali di bagian samping ini ada lubang-lubang memanjang yang menjadi ruang sirkulasi udara Intro Nah, untuk series ini terdapat pandang samping berbentuk cembung ini merupakan tempat arus kabel atau tempat kita menata kabel sehingga kabel tidak keluar-keluar saat dihubungkan pada power supply Intro Dari segi tampilan kedua seri VC ini memiliki build yang bisnis banget sih bagian depannya yang cukup stylish dan cocok banget untuk business office karena tampilannya ya sekali lagi minimalis semua ruangannya terpakai secara maksimal manajemen kabelnya juga tertata dengan baik di dalam case nah ini membuat looks terkesan tidak berantakan dan tidak heboh sama sekali Intro Untuk tampilannya sendiri berwarna matte black menggunakan material dasar perpaduan stainless steel dan juga plastik yang memiliki tingkat kekuatan tinggi untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama pastinya sehingga bagi para pekerja yang harus berada di dekat CPU tidak merasa khawatir CPU-nya akan panas ketika gak sengaja kesenggul sama kaki nah dengan material tersebut juga CPU ini jadi gak licin apabila diangkat-angkat untuk berpindah-pindah tempat kalau ngomongin soal dimensinya ini tergolong standar ya guys yakni 291 x 188 x 345 mm dengan berat hanya 2,3 kg saja yang pastinya compatible dengan motherboard tipe micro ITX dan juga mini ITX case ini masih berada di kategori mid-tower sih yang merupakan size paling umum digunakan selanjutnya kita ke port yang tersedia case yang lebih compact digunakan untuk kebutuhan bisnis ini memiliki port yang cukup lengkap dan pastinya sirkulasi udara yang cukup baik pula serta dilengkapi dengan cooling fan yang dapat menjaga suhu di dalam CPU terdapat case space 0,45 mm case ini masih menyediakan 1 buah 3,5 HDD slot yang udah cukup jarang ditemuin di CPU-CPU terbaru sehingga bagi pengguna micro ITX dan juga mini ITX dapat menggunakan case ini pada CPU kalian yang masih ada slot tersebut selain itu terdapat 4 buah PCI slot PGA card 1 buah 145 mm CPU clearance dan 1 buah 250 mm GPU clearance yang dapat menyesuaikan kebutuhan PC kalian untuk harga case ini sendiri tergolong masih sangat terjangkau karena hanya ada di angka 250 ribuan aja ya kalau ngomongin harga ada harga ada kualitas ya guys ya kalau dari aku pribadi case ini tampilannya memang oke tapi dari bahannya sendiri dia terasa kurang kokoh tapi kalau hanya untuk kebutuhan bisnis yang mungkin hanya dipakai untuk menghidupkan komputer selama 4-5 jam aja ini masih kuat untuk menahan panas dari CPU sendiri tapi untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama mungkin kamu boleh mempertimbangkan untuk menggunakan series yang lebih baik nah tapi sebagai pertimbangan juga untuk kalian yang sedang mencari case CPU yang modalnya minimalis bisa ditaruh di atas meja atau mungkin di bawah meja yang slot penyimpanannya hanya kecil sekali kalian boleh membeli untuk PC01 dan juga PC02 series ini sebagai alternatif pilihan oke kesimpulannya dari aku untuk case CPU 2 ini desainnya bisnis banget ya apalagi untuk teman-teman yang mengutamakan tampilan minimalis kalian boleh memilih kedua series ini dimana untuk bentuknya yang kecil dan gak begitu heboh oke banget lah untuk ditaruh di meja kantor ataupun di meja rumah kalian yang ada space atau workspace seperti itu dan ini sirkulasi udaranya juga cukup baik ada di bagian depan, di bagian samping, dan juga bagian belakang nah untuk pilihan modelnya ini kembali ke selera kalian kalian lebih suka yang berlubang segitiga pada bagian depan atau dengan finishing seperti garis-garis kayu seperti ini so pendapat kalian gimana tentang series VC01 dan juga VC02 ini jangan lupa kasih komentar di bawah ya sampai jumpa lagi di review-review berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati